Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah wabarakatuh Oke baik anak-anak, hari ini terasa sangat berbeda Karena pada pagi hari ini Pak Buden akan merangkap Jadi tadi Pak Ramad di kelas 4, izin tidak bisa hadir Jadi Pak Buden nanti merangkap mengajar di kelas 4 Dan kelas 5 Oke untuk kelas 5, tolong ditunggu sebentar Oke baik, saya absen dulu ya Oke sebelum absen, mari kita berdua terlebih dahulu Tolong berdoa-doa Persiapan berdoa, berdoa mulai Doa selesai Oke terima kasih, tolong kelas Oke sebelumnya saya absen dulu Apakah ada yang tidak ada dari ini anak-anak? Masa semua ya? Ya luar biasa, beneran ya masuk semuanya Oke anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar Mata pelajaran matematika Yaitu matematika Sebenarnya pentingnya kebersihan kelas Anak-anak tolong dijaga Lingkungannya sekitar, tolong diamati juga Apakah sudah bersih, sudah siap? Kalau sudah siap, kita nanti akan langsung masuk ke pelajaran Sudah ya? Oke Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas Yaitu matematika Mata pelajaran matematika Tentang pemulaan data Sebelumnya, bahwa bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini Tolong didengarkan baik-baik dan dicatat Yang pertama adalah, siswa mampu memahami makna data Yang kedua, siswa mampu mengetahui cara mendapatkan data Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah Siswa mampu membaca data Oke? Baik anak-anak, itu matematika Dan kita, sebelum Pak Buran melanjutkan Mohon maaf sekali Karena Pak Buran harus berlangkap di kelas lima juga Maka, untuk itu Silahkan membentuk kelompok Maksimal terdiri dari lima siswa Dan silahkan nanti disimak Video pembelajaran matematika dari Pak Buran Dan silahkan diamati Serta didiskuskan berserah kelompoknya Oke ya anak-anak, bapak Tinggal dulu sinta Oke, mohon maafkan anak-anak Masih disini di kelas Sempat dulu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, bagaimana kepadanyaan di kelas lima? Alhamdulillah Luar biasa tetap semangat Allahuakbar Oke, sebelumnya Kita berdoa terlebih dahulu Mohon maaf sekali Tadi Pak Buran harus mengisi dulu di kelas empat Yaitu karena Pak Armad izin hari ini tidak masuk ya Baik, silahkan dikipin doa Untuk ke tolasnya Persiapan berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Oke anak-anak, apakah ada hari ini yang tidak masuk? Mas Faridya Masuk semua ya Terima kasih hari ini masuk semuanya Baik anak-anak, hari ini mohon maaf sekali Pak Buran harus berangkat juga di adik kalian di kelas empat Karena Pak Armad dari izin Maka Pak Buran nanti harus ke sana kemari ya Jadi tidak apa-apa Jadi nanti tetap Pak Buran pantau sampai akhir Oke Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Materi atau pelajaran KIPA Tentang manfaat air Itu ada di tema 8 Subtema 1, pembelajaran yang pertama Jadi nanti anak-anak, harapannya Pak Buran Harapkan kita dalam proses pembelajaran Anak-anak dapat menjelaskan fungsi atau manfaat dari air Untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuhan Ketujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah Yang pertama adalah Siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar Kemudian siswa mampu menjentifikasi manfaat air Bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik Yang ketiga Siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air Bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar Sebelum kita lanjutkan Tolong dicek sekitarnya Seragamnya Kemudian alat minusnya Apakah sudah semua? Sudah mereka semua anak-anak? Oke, terima kasih Nah, anak-anak Tolong diperhatikan Pak Buran punya 3 buah gambar Ya, 3 buah gambar Tolong anak-anak kelas 4 Jangan takut sendiri ya Tolong diperhatikan 7-nya Pak Buran punya 3 buah gambar Yang pertama gambar yang atas Kemudian yang ke tengah Dan yang terakhir yang ketiga Oke, anak-anak Apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang pertama? Ini Mbak Risa mungkin? Ya, gambar lingkungan alam ya Kemudian gambar yang kedua Mbak Martiana Yang ada di pikiran Mbak Martiana tentang gambar yang kedua ini? Ya, ada anak sedang menanam ya Menanam tanaman ya Menanam tanaman Oke, kemudian yang ketiga Mas Risi Ya, ini adalah manfaat dari air Atau kegunaan dari air untuk manusia Oke, anak-anak Jadi yang gambar yang pertama ini adalah tentang lingkungan anak-anak ya Jadi lingkungan itu adalah Segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup Di bagian dari dua ada lingkungan biotik Artinya komponennya hidup Ada manusia, hewan, dan tumbuhan Kemudian juga ada komponen abiotik Atau benda-benda yang tidak hidup Contohnya apa? Mas Risi Eh, tanam, mas Ria Air, dan lain sebagainya Jadi, salah satunya Lingkungan abiotik yang paling penting adalah air Ya Jadi air itu termasuk komponen dari abiotik Jadi kalau kita perhatikan gambar ini Anak-anak ini adalah lingkungan Begitu sejuk, begitu indah Ya Jadi tentunya kalau kita mempunyai lingkungan seperti ini Ya harus kita rawat, kita jaga Ya Kemudian yang tengah ini adalah Anak-anak sedang menanam tanaman Yaitu melakukan proses regoisasi penghijauan Ya Jadi kalau ada yang tanah yang sudah gersang Kemudian yang sudah kering Itu tolong anak-anak ini dijaga Dan didasarkan dengan cara proses penghijauan atau regoisasi Kemudian Selanjutnya yang gambar ketiga ini adalah Tentang kegunaan air Oke Mbak Martiana Mbak Dila Yang belum Mbak Dila ya Ini untuk apa? Ya Untuk minum ya Gambarnya untuk minum Kemudian Mas Raka Yang kecua Ini Ya betul sekali Untuk mencuci piring Kemudian Mbak Fitro Yang ini Untuk mencuci pakaian Kemudian Masih banyak yang lain Untuk mandi Untuk memasak Tentunya untuk Apa ini? Irigasi Untuk transportasi Itu manfaat kegunaan air Kalau untuk tumbuhan anak-anak Iya Untuk fotosintesis ya Untuk proses fotosintesis Kalau untuk hewan Tentunya hampir sama Kegunaannya Untuk Kebutuhan hidup Daripada hewan tersebut Oke anak-anak Acahin kita ya Sudah jelas ya semuanya? Oke Alhamdulillah Sudah jelas semuanya Baik sekali anak-anak Karena Pak Buda Hari ini merangkap Jadi Materi kita Fokusnya ada di Tiga ini Manfaat daripada air Untuk manusia Untuk hewan Dan untuk tumbuhan Sudah kita bahas Sama-sama Kemudian Pak Buda Kasih Evaluasi Ya Karena kita sudah membahas Oke Sebelum evaluasi ya Jadi Pak Buda Kasih Bentuk kelompok Maksimal ada Lima siswa Nanti Tolong didiskusikan Tentang Manfaat-manfaat Dari kegunaan air Jadi dari Mangsia Hewan Dan tumbuhan Oke Sebelumnya silahkan Didiskusikan Pak Buda Dan akan Menuju ke kelas 4 Diadik kamu ya Oke Oke Gimana Anak-anak Semuanya Oke Ya Jadi Oke ya Jadi Terima kasih Ini adalah Video Jadi Data ini anak-anak Data ini anak-anak Bisa Dikumpulkan Dengan Empat cara Yang pertama adalah Proses wawancara Ya Data ini jawab Tentang Apa yang mau kita teliti ya Mau kita ambil Data ini Kemudian Kemudian yang kedua ini adalah Angket 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 itu adalah Suatu pertanyaan Yang dibuat oleh Seorang peneliti Tentunya Yang diberikan kepada Objek yang diteliti Atau nanti Orangnya ya Diberikan angket Kemudian ketiga ada Studi literatur Ini peneliti dalam Mendapatkan data Atau informasi Dari buku Bisa dari buku Dari koran Atau Dari majalah Dan sebagainya Kemudian yang terakhir ada Secara pengamatan langsung Jadi ini peneliti Mengamati secara langsung Tentang apa Objek yang Mau diteliti Ya Seperti itu Kemudian anak-anak Dalam membaca Dan menaksikan data Itu nanti Kita bisa Setelah mendapatkan data Kita bisa membuatnya Dalam bentuk Grafik seperti ini ya Atau diagram Diagram lingkungan Diagram lingkaran Menaaf Diagram lingkaran Kemudian Grafik seperti ini Jaga-gambatan Dan sebagainya Nanti untuk mengatari Yang selanjutnya Oke Jangan pertanyaan Mbak Bila Ada Ya Cukup sudah jelas ya Baik anak-anak Karena Pak Buda harus kurang angkat Di kelas 5 Langsung akan Bapak Kasihkan evaluasinya Silahkan dikerjakan Evaluasinya Setelah nanti Pak Buda Di kelas 5 Datang ke sini Anak-anak Sudah selesai Oke Silahkan dikerjakan Terlebih Bapak tinggal Dulu di kelas 5 Oke Jarang ya Tua kelas Tolong dipantau Teman-temannya Untuk menjaga Agar tetap tertik Oke Oke Gimana Anak-anak Diskusnya Apakah ada Keseluruhan Ada ya Oke Silahkan Perwakilan Lompok saja Untuk masuk ke depan Silahkan Disampaikan Apa yang Sudah didiskusikan Bersama temannya Oke Terima kasih Kelompok Pernama ya Sebagai perwakilan Alhamdulillah Luar biasa Diskusi kalian Sangat Sangat aktif sekali Kalian sangat aktif Dalam Mengikuti Pembelajaran Pada hari ini Oke Karena Pak Budan Harus kesana Kemari ya Nah Silahkan Ini Pak Budan Adakan evaluasi Dari proses Silahkan Dikerjakan Soal dari Pak Budan Nanti Setelah selesai Pak Budan Di kelas 4 Nanti Anak-anak Bisa Mengumpulkan Ke kedua Kelasnya Oke Silahkan Dikerjakan Dulu Soalnya Terkait Tentang Manfaat Daripada Air Untuk manusia Untuk hewan Dan tentunya Untuk Untuk tumbuhan Oke Dan Bapak tinggal dulu Mungkin Adikmu Di kelas 4 Sudah selesai Karena matematika Matematika Yang mudah Yaitu Tentang Pengolahan Tentang Oke Bapak tinggal dulu Kalau mas Wahreza Teman-temannya Dikondisikan Oke Beneran-bener Sudah selesai Semua ya Oke Alhamdulillah Oke Sudah selesai Oke Baik Mari kita bersama-sama Untuk menyimpulkan Pembelajari kita Pada bagian hari Tentang Pengolahan Jatan Matematika Jadi Pengolahan Jatan 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 Sebuah informasi Kemudian Cara Memorannya Tadi ada 4 Cara Yaitu Dengan Mewawancara Kemudian Angket Sudi Literatur Dan Setara Pengamatan Langsung Baik hari ini cukup Bapak Anggeri cukup untuk kesimpulannya tadi kemudian tolong nanti Bapak ACPR kerjakan RKS Jalaman 59 dikumpulkan minggu depan kepada Pak Nama dan dunia ya Bapak Anggeri untuk pembelajaran dari ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa jaga kesehatan Bapak Anggeri terima kasih anak-anak karena nanti sampai menunggu Pak Jarwo setelah jam ini nanti Pak Bulan akan tinggal di kelas 5 jadi di kakak kalian sebelah oke Bapak Anggeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke nah waktu ini sudah habis ya karena nanti mau ganti buhiva setelah Pak Bulan oke sudah selesai ya oke oke Bapak Anggeri oke terima kasih oke bagian refleksi kita sembuhkan pada kegiatan pembelajaran kita hari ini bahwasannya kita tidak akan bisa terlepas dari lingkungan sekitar kita harusnya kita harus menjaganya jangan sampai kita rusak jadi manfaat air tadi ada kegunaannya bagi manusia tentunya untuk kebutuhan sehari-hari hidupan pun demikian dan tumbuhan fokusnya adalah untuk proses fotosintrasi terima kasih anak-anak apakah sebelum Bapak Anggeri ada yang ditanyakan oke tidak ada ya cukup oke terima kasih karena jamnya sudah habis hari ini akan jadi bahasa Inggrisnya buhiva sudah menunggu buhivanya oke baik Bapak Anggeri untuk PRD rumah berjalan-jalan 76 kemudian depannya dikumpulkan kepada Pak Bulan terima kasih anak-anak kalian sangat luar biasa sekali mudah-mudahan Bapak Anggeri Bapak Anggeri selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati